Kini kami akan berbincang tentang rencana keluarga Joyo Hadi Kusumo menuntut pemerintah agar membersihkan nama mantan pangkosrat, legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kali ini perbincangan akan kami lakukan bersama juru bicara Prabowo Subianto, yaitu Fadlison dan koordinator kontras Munir SH yang saat ini berada di studio kami. Selamat petang, Bung Fadli. Pak Munir, apa kabar? Bung Fadli, saya mulai dari Anda. Anda juga hadir waktu tanggal 14 malam itu ya? Iya, tapi yang saya tanyakan adalah Pak Muladi ini katanya, kok bisa bocor begitu? Ya, saya rasa kan kalau dilihat dari nomernya saja itu kan serinya B ya. B itu kan artinya biasa. Bukan rahasia ya? Dan saya rasa untuk hal-hal yang menyangkut masalah publik seperti ini, sebaiknya memang sudah seharusnya terbuka dan dibuka saja. Kami sendiri baru mendapatkannya kan baru beberapa hari. Tapi kemudian muncul rencana untuk menggugat. Apa yang mau digugat? Ya, karena di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa legend TNI Purana dan Prabowo Subianto dinyatakan tidak ada keterlibatan sama sekali di dalam kerusuhan 14 Mei yang waktu itu diteliti oleh tim gabungan pencari fakta. Dan di situ juga dijelaskan bahwa tugaan ini sama sekali tidak ada. Lalu secara spesifik apa ya? Nah, tetapi yang dimasalahkan adalah bahwa walaupun demikian dia diberhentikan karena dia yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan negara. Nah, ini sangat tidak tepat. Karena yang bertanggung jawab itu adalah urut-urutannya itu adalah Presiden, kemudian Menhan Kampangap, dan seterusnya. Jadi alasan untuk pemberhentian itu adalah satu alasan yang sama sekali tidak tepat, keliru, dan tidak adil. Iya, Pak Mundir, apakah begitu memang tidak tepat kalau misalnya dianggap tidak bertanggung jawab, tidak terlibat dalam kasus 14 Mei, lalu tidak perlu di non-aktifkan? Iya, saya kira ini ada satu problemnya. Ini saya kira ini bumerang. Bumerang dari politik impunitas sebetulnya. Jadi dulu seharusnya kasus-kasus begini pemencatan orang itu nggak bisa dilakukan kalau orang itu nggak pernah dipublikan di tempat pengadilan. Apalagi dia misalnya kasus penculikan. Orang dituduh melakukan penculikan sebelum pernah ada peradilan bagi dia, itu sebenarnya sah. Dia secara hukum dilindungi, tidak bisa orang dipecat. Nah, ini yang dari dulu kita usulkan bahwa sudah seharusnya semua tuduhan itu harus dipublikan oleh peradilan. Nah, baru pemecatan itu setelah oleh pengadilan dinyatakan orang salah atau benar. Saya kira ini jadi soal ketika ada impunitas. Orang dilindungi secara pakai fungsi-fungsi hukum untuk tidak ditentu kepadilan. Tapi itu sekaligus jadi alat politik untuk menghantam orang tanpa orang itu pernah memukulkan benar-benar itu. Iya, cuma kalau nggak salah waktu itu kan kaitannya tidak cuma ke kasus 14 Mei ya, tapi juga kasus penghilangan beberapa orang dan kemudian pelanggaran bisipin dari... Ada rekomendasi dari ini? Kalau nggak salah Dewan Kehormatan Perwira? Ya, di sini justru ya masalah kerancuan-kerancuan itu terjadi. Termasuk saya melihat ketidakadilan di dalam hal DKP itu. Ya, tidak ada satu proses yang terbuka. Dan kalau kita lihat juga dalam masalah penculikan kita sudah lihat, kalau mau dilihat yang paling bertanggung jawab tentu yang paling atas. Ini sudah ada mekanisme-mekanisme yang diatur oleh ketentuan termasuk di dalam ketentuan militer juga. Nah, tapi kita stick kepada masalah. Masalahnya adalah ada satu surat. Dan surat ini dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa Prabowo tidak bersalah. Sehingga alasan untuk memberhentikan itu sama sekali tidak tepat. Ini untuk meluruskan sejarah. Cuma mungkin kita harus mundur ke belakang. Ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil DKP, kenapa kemudian tidak diajukan keberatan atau kemudian dituntut? Ini ada soal begini ya. Dulu kan, bahwa sebetulnya ini ada dualisme pernyataan pemerintah. Dulu penghentian Prabowo itu karena kasus penculikan dan DKP. Dan DKP itu tidak ada hubungannya sama Mei. Nah, tiba-tiba pemerintah membuat keterangan seolah-olah pemerintah itu berkaitan dengan Mei. Karena saya rasa begini, masalah penculikan itu juga kan bukan masalah Prabowo sendiri ya. Dan saya rasa itu juga tidak bisa dibuktikan. Dan sudah ada satu proses pengadilan militer. Di mana sudah ada tersangka-tersangkanya. Dan di situ memang dibuktikan di dalam satu forum yang legal gitu ya. Nah, jadi masalahnya adalah di situ. Sehingga upaya yang dilakukan atau rekomendasi dari DKP dengan adanya pengadilan mengenai penculikan itu sudah tidak berlaku. Dan pemberhentian itu sendiri menjadi satu hal yang absurd. Ini yang sekarang kita kontras lagi menggugat di pengadilan sedang jalan ini. Gugatan kita kepada Pak Wilanto. Tentang. Bahwa putusan DKP dulu menyatakan bahwa penculikan itu karena perintah orang. Dan kemudian orangnya dilakukan tindakan. Tapi begitu di sidang, pengakuannya ini atas hati norani macam-macam. Ini kan kasihan rakyat. Jadi kemudian berhenti sampai di situ dan tidak sampai berlanjut begitu ya. Padahal begini, kalau menurut saya bahwa kalau misalnya Prabowo atau siapa tidak terbukti, itu lebih baik di pengadilan. Dan Prabowo kenapa sih tidak ditarik saja menjadi saksi keterangannya. Nah kalau dia ada bukti-bukti tersangka, kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja. Jadi ini kalau menurut saya, kemudian kasus ini menjadi komunitasnya politik dan itu tumpang mendihnya jadi kacau begini. Itu yang sejak awal kita sampaikan. Bahwa pengadilan ini yang membutuhkan itu tidak saja keluarga orang hilang, tidak saja masyarakat. Tapi Prabowo sendiri itu juga butuh pengadilan untuk menentikan bahwa dia salah atau tidak. Iya, supaya posisinya jelas ya. Iya, jadi masyarakat butuh pengadilan. Saya rasa memang ya dalam hal ini, ini yang terusik oleh kita adalah masalah sejarah yang menjadi tidak lurus. Termasuk juga waktu itu ada pernyataan dari Pak Habibie mengenai konsentrasi pasukan di dalam forum editor Asia Jerman ya. Ketika itu Pak Habibie mengatakan, karena itulah kemudian Prabowo diberhentikan. Jadi alasannya ini saling bertumpang tindih. Dan saya melihat akhirnya gitu, dan sejak tahun lalu saya katakan ya Prabowo ini hanya menjadi satu konspirasi politik. Korban, fitnah, dan satu proses karakter asasination. Lalu bagaimana sekarang? Mau menggugat kemana? Ya kita melihat ya ini adalah satu bukti surat dari menteri ini meskipun tadinya tidak diakui oleh Pak Muladi. Akhirnya toh diakui Pak Guadli ya? Akhirnya toh diakui, Alhamdulillah ya. Saya rasa ini satu zaman keterbukaan ya tidak harus ada rahasia-rahasia dalam hal yang masalah publik. Nah kita ingin meluruskan sejarah. Jadi intensi kita adalah meluruskan sejarah. Ke PT UN maksudnya? Iya, bisa demikian. Yang digugat itu, maaf, yang digugat itu surat ini atau kemudian pemberhentian? Tentu keputusan. Ini yang sedang kita pelajari. Keputusan pemberhentian Pak Prabowo begitu ya? Karena ini banyak masalah-masalah yang akhirnya tidak adil, dan akhirnya kemudian di aminkan saja buying time gitu ya. Tidak diselesaikan secara. Ya, menurut saya tentu saja. Tapi saya setuju itu. Memang harus digugat ini. Karena ada kontestasi hukum untuk membuktikan satu proses. Dan itu dibutuhkan. Sekarang ini kan sekarang ini tidak pernah ada kontestasi hukum secara jelas. Apa benar desisi-desisi itu betul. Pak Munir, satu hal. Kemudian kalau ini digugat, apakah kemudian juga bisa membuka semua persoalan yang lain yang selama ini terselubung itu? Saya yakin benar. Ini kan persoalannya begini. Orang enggak tahu sebenarnya Pak Prabowo itu benar nyulek atau tidak. Investigasi mengarah ke itu. Tapi dia sendiri kan enggak pernah ngomong. Berapa besar sih otoritas dia untuk melakukan itu sekian lama. Bagaimana otoritas di atas dia mengetahui tentang itu. Anda enggak pernah dilaporkan tapi tidak ada tindakan dari atasan untuk menghentikan macam-macam. Ini kan enggak ada yang tahu. Jadi ada satu ruang antas tebel di situ. Enggak tersentuh. Nah ini perlu ruang. Jadi ini saya kira semua. Jadi begini-begini harus digugat memang. Ya buat semua pihak itu lebih baik ya. Lebih baik ya. Dan kita lihat juga di dalam Prabowo sendiri kan sudah menyatakan sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penculikan. Dan saya rasa ini juga praktek yang sudah lama terjadi di dalam sistem kita. Di dalam sistem militer di masa lalu. Kalau Anda lihat di tahun 70-an, 80-an banyak sekali korban-korban penculikan dan sampai sekarang masih hilang. Dan mungkin yang bisa menambah datanya Pak Munir. Ya, baik kalau gitu barangkali kita tunggu juga tanya. Tapi Pak Prabowo sendiri mau balik ke Indonesia? Dia sebetulnya selalu merindukan ingin kembali ke Indonesia. Ada rencana kapan begitu Pak Fadri? Ya dalam waktu dekat. Dia sedang sibuk bisnis dan juga belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya juga mulai lancar ya. Jadi dia di sana senang karena inilah. Baik, terima kasih kalau begitu Bung Fadri dan Pak Munir. Terima kasih Pak. Terima kasih.